Atas berkat rohmat Allah yang maha kuasa, kali ini saya akan membahas pengalaman Mursyid Toriko Siddiqiyah Sheh Muqtarullah al-Mujatabah sewaktu mengamalkan doa Yasamiya Bashir untuk melihat harta karun. Ketika itu beliau bercerita saya pernah menyewa tanah di Trawulan, tepatnya di desa Kraton kecamatan Trawulan untuk membuat batu bata. Biaya sewanya waktu itu hanya 400 ribu rupiah. Dengan disewanya tanah tersebut, si pemilik tanah sangat senang karena tanahnya bisa tergali yang selanjutnya bisa dipakai ladang dan saya pun juga senang karena bisa membuat banyak batu bata. Suatu saat ketika saya meninjau lokasi pembuatan batu bata sambil membaca Yasamiya Bashir, saya melihat ada suatu benda yang aneh seperti wadah celak. Maka langsung saya ambil dengan berkata kamu saya ambil. Sesampainya di rumah saya bersihkan ternyata terbuat dari emas, lalu dibeli orang seharga 50 juta rupiah. Sebenarnya di Jawa Timur ini masih banyak benda-benda berharga yang terpendam, baik yang terbuat dari emas maupun lainnya. Seumpama bisa diambil. Cukup buat pembangunan di Jawa Timur. Tapi umumnya orang-orang itu suka ribut. Tahu sedikit saja langsung ribut. Apalagi banyak. Pernah juga ketika di Bali waktu menginap di Kintamani. Pada malam Jumat lagi jam 12 malam, saya keluar sendirian dari hotel dengan membawa senter. Tiba-tiba tampak dari jauh di tepi danau batur suatu benda yang mengeluarkan cahaya kelap-kelip. Kemudian saya hampiri yang ternyata cahaya tersebut berasal dari batu kecil berwarna agak kehijauan. Setelah saya bawa pulang lalu dibeli orang 100 juta rupiah. Dan waktu itu, waktu berjalan-jalan, saya juga membaca Yasamiya Bashir. Karena itu, kalau kita berada di suatu tempat yang dianggap ada sesuatunya, supaya baca Yasamiya Bashir. Bukan Ya Bashir, tapi Ya Bashir. Kalau Ya Bashir artinya maha mengembirakan. Sedangkan Bashir artinya maha melihat. Yang maksudnya supaya kita mempunyai pengelihatan hati. Itulah di antara pengalaman saya ketika membaca Yasamiya Bashir. Bisa mengetahui benda-benda berharga. Terkadang meskipun tahu tempatnya, belum tentu bisa mengambilnya. Karena biasanya dijaga oleh para jin. Jadi harus perang dulu dengan penunggunya. Mengenai jin. Pernah ketika saya pulang dari tapen sekitar jam 12 malam dengan mengendarai sepeda. Begitu masuk Jatirowo tiba-tiba muncul kepala tanpa tubuh yang terus mengikuti saya. Akhirnya saya berhenti dan berkata. Kepalanya kok cuma satu. Tidak seribu sekalian. Lalu kepala yang tanpa tubuh itu hanya meringis saja. Sekian pengalaman Murshito Riko Siddiqiyah Sheh Muqtarullah Al-Mujatabah sehubungan dengan amalan doa Yasamiya Bashir. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya untuk notifikasi video berikutnya.